Tik-tok, tik-tok, tebak suara apa itu? Itu adalah suara uang yang terbuang sia-sia karena kamu meninggalkan rumah tanpa mencabut casan ponsel dari colokan listrik. Ya, itu menguras energi, dan bukan hanya itu. Berikut ini cara mudah yang terbukti ampuh memotong tagihan listrik. Beritahu saya, mana yang menurutmu paling berguna. Cuci pakaianmu dengan air dingin Memanaskan air untuk mencuci membuat pemanasmu bekerja ekstra. Memakai daya lebih per jamnya. Kecuali pakaianmu benar-benar kotor. Air dingin saja cukup membersihkan cucianmu. Turunkan suhu pada pemanas ruangan. Berbeda 1 atau 2 derajat tak akan berpengaruh besar padamu. Namun cukup menghemat tagihan listrikmu bulan depan. Tapi, kalau ada uang lebih, pasanglah pemanas ruangan pintar. Ini akan mengontrol tak hanya suhu, tapi juga ruangan yang ingin dihangatkan. Ia akan mempelajari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghangatkan rumah. Jadi, ini adalah solusi paling efisien. Kamu bisa menghemat hingga 750 ribu rupiah per tahun hanya dengan mencabut kabel TV, laptop, teko listrik, dan benda lain yang biasanya ditinggalkan tersambung pada colokan listrik. Walau tidak dinyalakan, mereka tetap menyerap energi dalam jumlah kecil. Dan hal yang sama juga berlaku bagi casan ponsel. Untuk mengisi daya ponsel, benda ini akan mengubah arus bolak-balik, AC, menjadi arus langsung atau DC. Juga menurunkan voltasenya agar tak membakar ponselmu. Saat terhubung pada steker, tapi tidak tersambung ke ponsel, casan masih mengubah arus dan voltase listrik, menyerap energi dalam jumlah sangat kecil, yang dalam setahun bisa menghabiskan sekitar 150 ribu rupiah. Memasang steker yang dapat diatur akan berguna jika kamu cenderung lupa untuk mencabut perangkat elektronikmu. Dengan cara ini, dipastikan kamu tak akan lupa lagi mematikan semua aliran listrik. Pastikan semua benda elektronikmu dalam kondisi baik. Bahkan, kulkas yang bekerja dengan baik pun menyerap 50% dari konsumsi listrik di rumahmu. Dan yang rusak akan dengan mudah menguras uangmu. Jangan pelit untuk membeli barang elektronik hemat energi. Walaupun lebih mahal di awal, mereka akan membantu mengurangi biaya listrik selama pemakaian. Periksa, apakah ada celah pada jendela dan pintumu? Jika ada celah untuk udara, kamu mungkin menyianyiakan kerja pemanas ruanganmu. Pasang pelapis atau segel di bagian yang terbuka agar suhu dalam rumahmu terjaga. Pemanas air juga memakai banyak energi. Sama dengan pemanas ruangan, menurunkan suhu 1 derajat saja dapat menghemat tagihan listrik bulanan. Kenakan pakaian yang sesuai dengan musim. Jika melakukan kegiatan di rumah saat musim dingin dengan hanya memakai celana pendek, kamu akan cenderung menaikkan suhu pemanas. Mengenakan pakaian yang lebih tebal bisa jadi solusinya. Tambahkan lapisan ekstra pada rumahmu. Ini akan menjaga suhu di dalam dan mengurangi keinginan menaikkan suhu pemanas. Dan, kamu tahu apa artinya kan? Kamu dapat melakukannya dengan mengatur furnitur besar, seperti rak buku, supaya menempel pada tembok. Menggunakan air panas seperlunya. Contoh, mencuci piring dengan air dalam bak daripada kucuran air dari keran. Dan memasang pancuran air yang efisien juga menghemat air. Ngomong-ngomong, biarkan piring kering secara alami tanpa mesin cuci piring. Maka, kamu akan menghemat 750 ribu rupiah dari tagihan listrik tahunan. Jika mencairkan daging atau sayuran beku sebelum mengolahnya, kamu akan menghemat waktu dan uang. Dalam mengolah makanan, memanggang atau membakar akan lebih efektif dilakukan dengan peralatan memasak dari kaca. Diikuti oleh aluminium yang lebih lambat menyalurkan panas. Saklar redup membantu mengontrol jumlah cahaya dalam rumahmu. Jika tidak perlu pencahayaan penuh di malam hari, ia akan membuat nyaman suasana dan hemat energi juga. AC menggunakan lebih banyak energi dari alat pengatur suhu lainnya, seperti kipas angin di musim panas, atau penghangat lantai dan baju hangat di musim dingin. Jika kamu ingin menghemat tagihan listrik sebanyak mungkin, matikan AC sesering mungkin. Sebagai gantinya, matikan pengatur suhu lainnya saat menggunakan AC. Kamu tak perlu kipas angin jika sudah menyalakan AC pada suhu maksimal. Tapi, jika kamu punya kipas angin gantung, menggunakannya bersamaan dengan AC akan membantu penyebaran udara sejuk ke ruangan lain. Kurangi menonton TV Lakukan hal yang lebih menarik. Ups, hanya bercanda. Eh, tapi, mengurangi menonton TV bisa berpengaruh pada angka yang tertera di tagihan listrikmu. Pengering pakaian memudahkan hidup, tapi menyerap banyak energi. Jika mencuci baju di malam hari, gantung cucianmu semalaman dan hasilnya pun sama, hanya tanpa biaya. Jika kamu tak bisa lepas dari pengering pakaian, setidaknya, letakkan handuk kering setiap kali mengeringkan pakaian. Ini akan mengurangi waktu pengeringan karena handuk menyerap air dan ia akan cukup cepat kering dengan sendirinya. Lampu teras juga menguras energi yang besar. Atur waktu pemakaian atau pasang sensor gerak agar lampu hanya menyala jika dibutuhkan. Lampu bohlam juga menjadi sumber besarnya tagihan listrik. Lampu LED modern yang hemat energi memang lebih mahal, tapi akan banyak menghemat uangmu dalam jangka panjang dan ia juga tahan lama. Kebanyakan perusahaan listrik punya tarif khusus di waktu tertentu. Tarif mereka lebih rendah jika kamu menggunakan barang elektronik di jam-jam khusus. Cari tahu jam khusus ini dan gunakan perangkat yang paling menguras energi di jam-jam tersebut. Kalau kamu bukan tipe yang rajin mematikan komputer setiap kali meninggalkannya dalam beberapa jam, atur mode tidur setelah beberapa saat. Misalnya, setengah jam. Dengan begini, kamu berhenti membuang-buang energi pada komputer yang menyala. Tarik matahari di musim panas bisa menimbulkan masalah. Tidak hanya pada kulit, tapi juga dompetmu. Jika gorden atau tirai dibiarkan terbuka di musim ini, matahari akan membuat panas rumahmu sehingga AC butuh energi lebih banyak untuk mendinginkannya. Tapi di musim dingin, sebaiknya biarkan tirai jendela terbuka agar sinar matahari masuk. Ini akan menghangatkan rumah lebih cepat. Jika kamu memiliki garasi, jaga agar terus tertutup dan terkunci, terutama di musim dingin. Tak hanya mencegah udara dingin dan angin masuk ke dalam rumah, tapi juga orang yang bermaksud jahat. Elemen pemanas pada kompor berbeda-beda ukurannya karena beberapa alasan. Gunakan ukuran panci yang sesuai untuk mengikat panas dan tak membuang-buang energi. Kamu tahu, saat digunakan, kompor listrik tetap panas beberapa saat bahkan setelah dimatikan. Jadi, manfaatkanlah. Matikan kompor 5-10 menit sebelum makanan matang dan hasil masakanmu pun tetap sama. Gunakan pengatur waktu untuk mengetahui kapan masakanmu matang ketimbang memasak tanpa tutup panci atau membuka oven untuk mengecek ayam panggangmu. Ini akan membuat panas keluar dan memperlama waktu memasak. Ngomong-ngomong, semakin panas di dalam, semakin berat kerja kulkas dan AC. Saat memasak, buka jendela sedikit saja di musim dingin agar angin sejuk masuk. Dan cobalah memasak saat udara lebih sejuk di musim panas. Peliharalah kondisi kulkasmu. Bersihkan dan sedot debu pada koilnya secara berkala. Cairkan es jika tak ada fitur no frost dan atur pada suhu yang disarankan oleh buku petunjuknya. Kulkas adalah perlengkapan rumah paling mahal. Maka gunakan dengan bijak. Sebelum menggunakan mesin cuci piring, gosok dan bilas peralatan makanmu terlebih dahulu. Ini akan mengurangi waktu dan energi untuk membersihkannya. Mesin cuci piring menggunakan jumlah air dan energi yang sama. Tak peduli berapapun isinya. Jadi, pastikan setiap ruang di dalamnya terisi. Lebih jarang dipakai, artinya lebih sedikit energi terbuang. Bersihkan filter pada semua barang elektronik tepat waktu, termasuk vakum cleaner, penyaring udara, AC, mesin cuci piring, dan benda kecil lainnya. Benda elektronik yang kotor dan tersumbat menjadi tidak efisien. Pilih barang elektronik sesuai kebutuhanmu. Jika kamu tinggal sendiri, tak perlu punya kulkas besar, mesin cuci, dan lainnya. Pilih barang yang lebih kecil supaya lebih hemat energi. Saat pergi untuk waktu yang lama, matikan dan cabut semuanya dari colokan, termasuk kulkas. Jangan lupa, mengeluarkan isinya terlebih dahulu, dan mungkin sudah ada yang basi. Haha! Mesin cuci pintu depan terkenal karena alasan tertentu. Ia lebih hemat energi daripada mesin cuci pintu di atas. Teknologi baru tidak selalu lebih baik. Beberapa inovasi barang elektronik bisa jadi hanya taktik pemasaran agar kamu membeli barang yang tak kamu perlukan dan boros energi. Kompor gas tidak menggunakan listrik sama sekali. Jadi, lebih baik dibandingkan kompor listrik. Tapi ingat, bahwa efisiensi pemanasannya hanya kira-kira 50%. Untuk hasil terbaik, pilih kompor konveksi. Efisiennya sampai 95%. Tempatkan kulkas di sudut yang sejuk di dapurmu. Meletakkannya di bawah sinar matahari langsung atau di sebelah kompor yang panas akan membuatnya bekerja lebih keras dan lebih boros energi. Hal yang sama berlaku pada AC. Jika terlalu dekat dengan alat elektronik yang memanas saat digunakan, AC akan mendeteksi panas ini dan mengira suhu ruanganlah yang naik. Tempatkan dengan baik perlengkapan rumahmu. Lampu LED dapat ditempatkan di mana saja. Jadi, jangan buang-buang energi dengan memasangnya di tempat yang tak memerlukan banyak cahaya. Jika memungkinkan, ganti komputer desktop dengan laptop. Ini akan membantumu menghemat banyak tagihan listrik. Jika pemanas air dibungkus dengan selimut penyekat, ia akan berhenti kehilangan panas dan menghemat beberapa ratus ribu rupiah per tahun. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lain yang pasti kamu suka. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.